Pemisah bukannya diusung untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, malah digadang-gadang ke Jakarta. Figur yang dekat dengan istana negara ini bahkan dinilai pengamat politik Yunarta Wijaya sebagai penghadang Anis Baswedan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zuki Flih Hasan mendapat restu dari Koalisi Partai Pendukung Pemerintah untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan Zulhas mendorong Ridwan Kamil berduet dengan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Saya mengusungkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju. Apa Kaisang? Pasangannya siapa? Pasangannya belum. Mas Kaisang katanya mau maju sama Ridwan Kamil ataupun apaan nih? Gimana bakal menurut? Ya saya kira Pak, saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh enggak? Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan pertanyaan perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, tapi kan partai-partai perlu. Perlu apa? Agar bisa menang. Kehadiran RK dalam bursa kandidat Gubernur Jakarta sebenarnya tak sejalan dengan keinginan Golkar, partai tempatnya bernaung. Namun tetap saja, sebagai bagian Koalisi Indonesia Maju atau KIM, pengusung Prabowo Gibran, hal itu masih memungkinkan. Golkar dan saya kira juga partai-partai politik yang lain, terutama Koalisi Indonesia Maju, ia kan ingin menghadapi kontestasi politik apapun, ingin menang. Nah, jadi saya kira ini salah satu pertimbangannya adalah bagaimana kita mencalonkan siapa saja itu, di Jakarta, di Jawa Barat, atau siapapun yang memang punya peluang paling besar untuk menang. Pengamat politik Yunarto Wijaya menduga, bukan tidak mungkin, mendorong RK ke Jakarta adalah cara untuk mengadang figur terkuat saat ini, Anies Baswedan. Karena memang Jakarta itu tidak steril dari kepentingan-kepentingan di luar kepentingan dari politik di Jakarta sendiri. Orang sering mengkaitkan bahwa pertarungan ke KADDKI semenjak dulu Jokowi Maju 2012, Mas Anies kemudian Gubernur juga menjadi Capres, itu adalah batu loncatan yang paling menarik sebagai panggung orang untuk menjadi Capres. Sehingga di situ pasti ada ketakutan, ada hitung-hitungan pihak-pihak yang merasa ingin mengamankan posisinya di 2029, walaupun masih lima tahun lagi, untuk menggagalkan orang-orang yang bisa dianggap menjadi tersaing. Salah satunya mungkin Anies Baswedan. Anies Baswedan yang identik sebagai figur lawan istana ini, telah mendapat opsi dukungan untuk maju Pilgub Jakarta, diantaranya dari PKB dan PDI Perjuangan, yang telah cukup syarat minimal 22 kursi DPRD. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!